Hai guys kembali sama gua Asita gaming Oke video kali ini gue mau review game portai terbaru guys Dragon Quest The Adventure of the Oke guys belum masuk ke videonya teman-teman semua bantu gue dengan menonton video ini sampai habis ya guys let's enjoy sudah di gameplay Dragon Quest yang lainnya portai guys ini mau gue jelaskan guys pertama-tama di awal itu teman-teman bisa pilih gender ya antara male dan female sini gue pakai gender male guys ya kayaknya begini guys lari-lari pukulnya larinya otomatis ya guys ya enggak kita nggak ngerahkan aja skill-skillnya ada di bawah nama kita guys kita juga bisa switch cutter itu fitur gacha di awal sih gua main game ini tuh gacanya masih gacha weapon guys mungkin ada gacha character gue nggak tahu nih udah agak enggak jauh sih guys mainnya guys terakhir kali gua itu main Dragon Quest di PS2 sih guys tapi ini ada versi mobile ya cuman ini satu-satunya Dragon Quest yang gratis guys retongan sisanya game Dragon Quest itu di Playstore itu bayar guys Oh ya yang mau gamenya teman-teman bisa klik langsung link di deskripsi yang gue sediakan dan juga ada di Playstore karena ini salah satu game yang kita tunggu-tunggu dulu guys termasuk gua gitu ya itu pada merah seperti itu teman-teman tangkis aja karena musuhnya akan menyerang di tangkis aja itu juga bisa membrake musuhnya guys kita juga ada serangan ulti guys ini dia ultimate attack wadih sorot guys pengen nggak guys nih atre bisa dikustomisasi sih guys uh sukses break deh guys kita bisa langsung das dengan menggesek nih kita ulti kan dulu alai kita guys alai gari ha alis apa susah sih ucapnya oke baik deh guys kita ulti ini sida ini adalah toko pertama di game Dragon Quest ini guys The Adventure of God oke mantap hmm nama keren cool ini simple ya kena port tight kan jadi nggak harus harus goeng-goeng layarnya lagi guys oke kita menang guys lawan slime mantap quest clear it itu kostumisasi kalau kita mengganti equipmentnya itu cara langsung kostumnya berganti guys nggak itu-itu aja bisa kita ganti kost ganti equipment kan misalnya ganti lengkapan di bajunya itu-itu bisa berganti guys hero kita close kita lihat udah ada tutorial gacha hero belum coba kita kembali dulu guys kembali Oh belum guys Alliance complete discuss Dragon track chapter empat nabur Thunder face dark despair outlet dari story ini bagus sih guys kita coba gacha mana dia gacha ini ya ambil person box dulu kita ambil semua guys Blue James Blue James 10.000 guys mantap kalau salah disini nah disini guys ini namanya gacha ini gue belum pernah coba apakah ini gachanya gacha karakter sekaligus equipment atau equipmentnya aja gue enggak tahu gitu loh guys ini karakter keren banget guys oh my god uh uh sadap kita coba ya guys ya coba ini senjata atau cara gitu guys check i Yes books file oke ini efek animasi gacha Hai lalu ya di game-game mobile tapi yang mobil masa mau gacha pasti ada masih bisa deskripsi guys kok nih oh bener guys equipment oke mantap that's good bintang dua bintang berapa bintang 4 guys kontrol sernya apa avan sword wih pedang guys pedang avan nangkis guys mantap wih jadi senjatanya hanya bisa dipakai oleh si avan gitu guys change equipment kita ganti equipment terlebih dahulu sebelum kita lanjut battle guys kita coba auto aja ya sudah naik ya guys sudah naik update nya guys ini juga kita auto nice ih senjatanya berganti guys oh my god ini kayaknya cukup lah ya tiga 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 silnya ada yang bintang tiga lagi gak ini ada satu speed aja bisa naik ikan guys nice ya kita battle lagi ini homenya mana ya homenya 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 kenapa tight jadi menunya agak gimana itu oh kita suruh review no aja oke oke aja sih gamenya kita lanjut lagi story mode bonding journey apakah sudah terdapat terbuka ada time to train yang atas tadi dragon file tadi belum bisa karena terkunci kita senakan misi satu dan dua dulu jadi setiap misi terkoneksi gitu guys selesai Hai siapa nih quest unlock dragon track chapter 1 episode 7 ada cara juga guys oke sepertinya kalau gaceng aliens itu mesti apa ya konten aku akan ikan no plan channel quest nice terus semua sebelumnya oke dah libor asbun online mana itu event terbuka guys ini belum ini belum ini juga belum Oke kita mainkan lagi mission-nya guys ini betalah begitu ya guys ya ada lagi ada misi yang yang baru enggak terbuka guys kita coba dragon track dragon track list satu untuk ukuran sesi lumayan lah guys ini enggak berat-berat kali nice chance chance Oke ini betalah kira-kira kita betul guys 1560 power yang direkomendasikan episode 8 Eko yang kaya lawan pick aja teman babi kita seribu loh bisa dong gas terus main oke ini ada betulnya kalau teman-teman baru main pasti di tutorial sih nggak perlu kayak terlatir terus di tweak jadi Dragon Quest ini bisa jadi alternatif main di mobile yang partinya versi Gretongan eh kan guys hahaha 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 Oke nice kita change dulu oke speed clear SS oke battle 2 oke langsung ketemu boss nice watch it mukanya guys kita bantai kita simpan dulu untuk bossnya bisa kita break kita break dia guys udah alam mamam nih tenang tenang serangannya satu-satu guys oke guys mantap jadi creator dragon quest ini melawan monster orc dan juga dragon guys quest clear ini namanya judul game jadi dragon quest nice complete nice kemudian pun ada top up ya guys ya namanya game mobile like always lah pas ada namanya top up ya perbanyakan aja green thing guys oke episode 9 bis game cocodine oke guys si sampai sini dulu review gue mengenai game dragon quest the adventure of die oke bagi-bagi teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa tinggalkan like comment share and subscribe apabila ada request akan gue usahakan guys jangan lupa komen di bawah game apa aja itu gue akan usahakan main dan gue akan review seperti itu oke dan next video kita akan review game offline yang pastinya keren sekali guys ya nantikan saja sampai jumpa di video berikutnya happy gaming guys dadah selamat menikmati